Inilah video amatir yang dibagikan salah seorang guru korban kecelakaan perahu di wilayah pesisir Nabire. Terlihat perahu yang ditumpangi oleh sejumlah tenaga pengajar dari Yayasan Tangan Pengharapan Nabire tenggelam dan mengakibatkan seluruh barang milik penumpang hanyut. Dan kesilakan terjadi tepat di antara Pulau Naburi dan Pulau Kopaya Distrik Yaur sementara penyebab kecelakaan akibat cuaca buruk di lautan. Dari ujung timur Indonesia, di balik keindahan lautnya yang menawan, kita tidak dapat menduga segala sesuatu yang akan terjadi di tengah laut lepas. Namun meskipun dengan kondisi yang sulit, mereka tidak akan pantang menyerah. Melawan ombak, mengarungi laut yang kadang tak bersahabat. 14 Juni 2023, kapal yang ditumpangi oleh para guru Tangan Pengharapan tenggelam saat akan menuju Feeding and Learning Center Tangan Pengharapan di Yaur, Danbawe, Nabire, Papua. Terima kasih telah menonton! Namun dengan penuh semangat dan tekad, mereka bisa mengajar anak-anak di kampung Yaur dan Bawe. Dengan segala upaya, membantu mereka keluar dari kemiskinan, memberikan mereka kesempatan dan harapan untuk hidup yang lebih baik. Mari dukung kami untuk terus memajukan pendidikan anak-anak di pedalaman dengan menjadi sponsor guru pedalaman, menjangkau mereka yang tidak terjangkau. Bersama kita menabur cinta untuk Indonesia. Helping people live a better life.